Ditetapkannya Muhammad Hasyah Atallah, korban tewas kecelakaan lalu lintas sebagai tersangka, menambah pilu hati ibu korban. Polisi bilang ditetapkannya Almarhum Muhammad Hasyah sebagai tersangka, karena korban lalai mengendarai sepeda motor. Penetapan tersangka mahasiswa UI yang tewas akibat tertabrak kendaraan purna wirawan polisi sangat melukai orang tua korban. Eko Setia Budi, purna wirawan polisi yang kala itu membawa mobil dan menabrak Almarhum tidak bersalah karena tidak merampas hak jalan korban yang datang dari arah berlawanan. Almarhum Hasyah justru dinilai kurang hati-hati mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban tunggal kecelakaan 6 Oktober 2022. Karena kelalaiannya sih, mahasiswa sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaiannya mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Ibu korban mempertanyakan kenapa anaknya jadi tersangka padahal tewas tertabrak mobil purna wirawan polisi. Sebelum ditetapkan tersangka, Ibu Hasyah bilang polisi mengupayakan damai kedua belah pihak tapi ditolak keluarga korban. Ditetapkannya Hasyah sebagai tersangka buat kami itu adalah Terduga penabrak ini untuk melakukan mediasi atau pertemuan? Iya. Sudah ada? Dari polisi mengusahakan supaya kami berdamai. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, apa hasilnya? Deadlock. Kini kasusnya telah dihentikan penyidikannya oleh polisi karena kader warsa tidak cukup bukti dan tersangka meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV Lalu sejauh mana Kompolnas menyikapi penetapan tersangka Muhammad Hasyah yang meninggal akibat tertabrak kendaraan purna wirawan polisi pada 6 Oktober 2022? Kami tanyakan ke anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan kuasa hukum keluarga korban Rian Hidayat. Pak Yusuf, Mas Rian, apa kabar? Alhamdulillah. Salam sehat, Mas Divan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mulai dulu dengan Pak Yusuf. Alasan dari dirlantas soal penetapan tersangka terhadap Hasyah ini sudah tepat atau belum menurut Kompolnas? Pertama tentu kami berbelah sungkawa inna lillahi wa inna illa roji'un atas wafatnya Hasyah dalam kecelakaan beberapa waktu lalu. Terkait dengan yang dilakukan di lantas Polda Metro Jaya soal proses penegakan hukum ya, penyidikan dan penyidikan. Hari ini kami telah melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan supervisi. Apa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini hingga ada keputusan penetapan tersangka tentu ranahnya itu adalah penegakan hukum, memberikan kepastian hukum. Proses penyidikan dan penyidikannya tentu ini yang akan kita lakukan pemantauan bagaimana apakah telah sesuai dengan SOP secara profesional, transparan dan akuntabel dalam saat proses penyidikan itu apakah ini telah diinformasikan sebaik mungkin kepada pihak korban sehingga dilakukan gelar perkara, ada penetapan tersangka dan kemudian ada SP3. Mas Tivan kan begini ya, ini aspeknya masih dalam lingkup seolah-olah dominan memberikan kepastian hukum. Kami ingin memberikan perspektif nantinya tentu kepada pihak kepolisian bahwa tujuan hukum itu kan ada tiga. Pertama, kepastian. Yang kedua, kemanfaatan dan keadilan. Dalam memberikan penetapan tersangka, tentu tujuannya ingin memastikan. Hanya problemnya nanti kita ingin lihat kepastian hukum ini bermanfaat atau tidak. Sehingga singkatnya, Pak maaf saya potong, sehingga singkatnya Anda menilai bahwa tepat bahwa polisi menyebut ada kelalaian yang dilakukan oleh Hasyal sekalipun ia ditabrak mobil pernawirawan polisi. Begitu? Ya, kepastian hukumnya yang ketiga apakah ini bernandung dimensi keadilan atau tidak. Terutama bagi pihak korban. Nah kan itu dulu. Dalam proses ini, kita ingin melihat sebelum dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan hingga kemudian penetapan tersangka, sudah ada upaya restoratif justis? Tidak. Kepada kedua belah pihak. Itu dulu yang ingin kami pastikan, sehingga nanti kita lihat. Kalau memang ingin ditetapkan tersangka, tentu komunikasi kepada pihak korban, almarhum, begitu juga dengan pengendara mobil itu sudah dilakukan secara profesional. Itu dulu, Mas Tifan. Oke, Mas Rian, ada kabar bahwa surat sudah diberikan dari polisi terkait dengan surat penetapan tersangka dari pihak keluarga, sudah menerima, betul? Ya, izin Mas Tifan. Saya ingin menyampaikan pertama adalah, tadi dari Pak Yusuf menyatakan bahwa adanya tujuannya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun di sini, mengenai penetapan tersangka, kami baru mendapatkan itu di tanggal 27 Januari. Mas Tifan, kemarin. Jadi kemarin malam itu, ibunya Hasyah atau klien kami itu menginformasikan, tolong kami, kenapa? Ternyata di rumahnya ada yang mendatangi dari pihak kepolisian. Ternyata baru diberitahukan adanya penetapan tersangka tersebut. Nah, sekarang konstruksinya, penetapan tersangka itu, baru dilakukan itu kalau tidak salah sekitar di tanggal 6 Januari, Mas Tifan. Jadi, artinya, ketika ada berkas di 6 Januari, kita baru menerima tanggal 27 Januari. Di mana itu setelah konferensi pers. Jadi penetapan itu, baru kita dapatkan setelah itu. Nah, singkatnya, pada tanggal 17 Januari, kita mendapatkan surat perkembangan hasil penyelidikan, itu kita tidak pernah mendapatkan surat perintah dimulainya penyelidikan. Bahkan di hari yang sama, kita baru mengetahui adanya SP3. Artinya, ibaratnya adalah baru tahu ada perkara di sidik, tiba-tiba di-SP3 kan. Ini kan secara kepastian sudah kita jadi bingung gitu kan. Seperti itu. Sampai selama itu menerima surat dari polisi, Anda mengindikasikan ini ada apa ya? Ya, artinya pertanyaan pertama dari kami, pertama dari sisi kepastian tadi, artinya ini patut kita pertanyakan lah seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu melihat secara substansi ini. Secara substansi, kita kan lihat pada pasal 310 ayat 4, nonang lalu lintas. Ya kan? Karena di sini yang fokusnya adalah yang mengakibatkan adanya pihak yang meninggal. Ya kan? Artinya delik ini kan ada dua nih. Ada yang untuk pelaku, ada yang orang korban yang meninggal. Kok bisa? Korban yang meninggal terkena menjadi tersangka. Singkatnya Pak, penetapan tersangka tadi di tanggal 6 Januari. Padahal korban meninggal 6 Oktober gitu kan. Oke, boleh langsung direspon Pak Yusuf. Ini prosedur yang dipertanyakan oleh pihak keluarga. Ya, inilah yang harus kita lakukan supervisi ke penyidik. Sementara ini kami masih koordinasi, kami akan lihat bagaimana prosesnya. Yang pasti, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, kita melihat sementara ini kepentingan penyidik ini ingin memberikan kepastian. Hanya kepastiannya punya manfaat dan keadilan atau tidak. Karena korban sudah meninggal. Sekaligus ditetapkan sebagai tersangka. Kan itu. Nah, dari pihak keluarga tentu kami juga sudah mengumpulkan beberapa informasi yang beredar, baik itu di media sosial maupun di media konvensional. Tentu kalau ini posisinya, katakanlah. Katakanlah kepastian hukumnya kedua belah pihak. Nah, yang dianggap pengendara mobil itu juga ditetapkan tersangka-tersangka, tentu posisinya kan tidak seperti ini. Tapi sekali lagi, Mas Tifan, dalam memberikan kepastian hukum ini kan ada proses penyidikan dan penyidikannya. Apakah ini sesuai dengan SOP, dilakukan secara profesional, transparan, dan angkutabel, ini harus kami pastikan, kami pantau. Kalau dari informasi Mas Rian tadi kan seolah-olah ini tiba-tiba sudah meninggal bulan Oktober, penetapan tersangkanya tanggal 6 Januari, informasi penetapan tersangka itu tanggal 27 Januari, terus kemudian ada informasi SP3. Nah, proses ini yang akan kita lihat, dalam proses ini, apakah penyidik melakukan restoratif justis tidak kepada kedua belah pihak, sehingga tidak perlu. Kalau ini dilakukan restoratif justis, kemudian ada penetapan tersangka. Apa manfaat dan keadilannya? Ini Mas Tifan yang akan kami pantau. Oke, hal lain yang juga menjadi sorotan di sini adalah masalah ibu korban bilang ada upaya mediasi, tapi kemudian ditolak. Menurut Anda, Pak Yusof, apakah ini mengindikasikan bahwa terduga pelaku salah? Tentu, sekali lagi, soal salah dan tidak itu kan yang dilakukan penyidik pada saat ini kan memberikan kepastian hukum. Karena ada proses penyidikan dan penyidikan. Tentu harus ada hasilnya. Nah, hanya sekali lagi, Mas Tifan, kepastian hukum yang diberikan itu punya manfaat dan keadilan atau tidak. Sehingga ketika didetapkan tersangka, pihak korban itu tidak bisa menerima. Sudah korban kok didetapkan tersangkakan itu. Nah, proses perdamaian dalam artian restoratif justis ini, apakah sebelumnya telah dilakukan? Sebelum ada penetapan tersangka atau tidak? Ini yang akan kami lihat dan kami pantau. Sehingga tentu nanti kami akan memberikan beberapa rekomendasi kaitannya dengan kepastian hukum, adanya tersangka, apakah itu punya manfaat bagi keluarga korban. Sementara ini kan menci dirai. Itu yang kita lihat, Mas Tifan. Oke, kalau kemudian mediasi ditolak nih, Mas Rian, emang langkah apa lagi yang diinginkan berikutnya? Masalah penetapan tersangka cukup tidak menurut Anda? Jadi begini, Mas Tifan. Pertama yang perlu kita garisbawahi adalah kita menuntut keadilan. Keadilan sebagaimana transparansi juga dan juga penegakan tersebut sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada. Kalau SPDP-nya diinformasikan, tapi kami belum mendapatkan nih SPDP-nya. Di tanggal 2 Desember, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 tahun 2015, itu harusnya 7 hari diberikan. Tapi kami sampai sekarang tidak menerima. penetapan tersangka kami juga baru diinformasikan kemarin setelah konferensi pers di tanggal 27 Januari. Dan itu pun klien kami yang menginformasikan. Tolong kami, tolong kami. Ada yang datang. Ternyata diinformasikan ada penetapan tersangka di tanggal 6 Januari. Yang mana meninggalnya tersebut di bulan Oktober. Ini kan artinya menurut kita, prosedurnya tidak sesuai seperti itu. Nah, oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum keluarga korban meminta agar proses ini dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, transparan, agar kita mencapai keadilan. Biarkan pengadilan yang menilai, yang mana yang salah. Bagaimana kesalahan tersebut. Jangan SP3 tersebut tiba-tiba ada korban meninggal di stop. Yang mana tadi menurut saya pasal 3.10 ayat 4 ini, ini sudah membedakan yang antara pelaku dan korban. Seperti itu kan. Itu. Sebentar. Soal hal-hal apa lagi yang sebetulnya mengganjal dari pikiran keluarga? Selain tadi yang Anda katakan masalah ini terlalu lama, pemberian penyerahan surat penetapan tersangka ini terlalu lama, hal apalagi masih mengganjal sampai mediasi pun kemarin sudah ada ajakan tapi ditolak? Mas Rian. Ya, pertama adalah yang kita inginkan proses ini kan diusut. Nah, ketika ada hal yang bersifat penyetopan karena tersangkanya sudah meninggal, ini sudah clear janggal gitu mas. Ya kan? Karena kita ingin menuntut ini untuk diusut seperti itu. Nah, selain itu juga tadi, kita bicara balik lagi ke dalam penetapan tersangka. Kok bisa penetapan tersangka diberikan setelah konferensi PES tanggal 27 Januari 2023? Seperti itu. Yang mana dibuatnya infonya tertulis 6 Januari. Padahal korban meninggal di bulan 6 Oktober. Seperti itu. Nah, ini kita benar-benar sampai sekarang kita meminta intinya kepada proses hukum ini untuk diusut secara tuntas sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kita mendapatkan keadilan. Seperti itu. Dan transparan. Itu aja Pak yang kita inginkan. Mudah-mudahan hukum di Indonesia dapat memberikan hal itu kepada masyarakat. Masyarakat yang masih mengais keadilan. Baik. Terima kasih. Baik. Mas Rian, mewakili keluarga korban, terima kasih. Pak Yusuf, mewakili komponen juga terima kasih sudah berbincang bersama kami di Kompas Petang kali ini. Saya selalu untuk anda berdua. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf.